Ada hal-hal baik yang diperoleh selama penyajian materi dalam kegiatan PSP DRTGT. Kami bisa memperoleh materi tentang transformasi pendidikan dan berbagai perubahan yang harus dilaksanakan di tiap saturan pendidikan yang berada di DRTGT. Dan dalam kegiatan ini kami juga dapat inspirasi dengan berbagai praktik-praktik baik lewat kegiatan diskusi kelompok. Sehingga dalam diskusi kelompok yang berlangsung kami bisa saling berbagi dan bisa kami kembali ke satuan pendidikan kami di DRTGT. Kami bisa menerapkan itu di satuan pendidikan kami masing-masing. Yang sangat menarik dalam kegiatan ini yang pertama itu di dalam refleksi pembelajaran materinya yang sangat luar biasa. Di situ kami ada pemaparan materi, kolaborasi antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Sehingga di saat refleksi itu kami dibuat diskusi pemaparan materi-materi. Ada masukan dari sekolah lain sehingga menambah ilmu untuk kita. Jadi kalau di sekolah kita yang tidak ada, setelah ada acara ini kita tahu bagaimana kedepannya sekolah yang akan kita buat, bagaimana kedepannya tindakan kita yang lebih bagus. Ini tujuannya kolaborasi tadi yang dibuat. Sehingga ada di antara kami yang tidak tahu bagaimana P5 contohnya, hanya selama ini monoton, ternyata dengan kegiatan ini menambah wawasan kami yang luar biasa. Yang kami dapat dari kegiatan ini adalah dapat menimba ilmu tentang bagaimana praktik baik di daerah 3T, serta berbagai macam tentang penerapan kurikulum merdeka di daerah 3T, di mana para pemateri sangat antusias memaparkan dan kami pun sangat antusias untuk menerima materi-materi yang nanti akan kami imbaskan kepada sekolah kami khususnya dan juga kepada sekolah lain umumnya. Sesuai dengan harapan kami yang dari daerah 3T, kegiatan ini sangat menginspirasi dan sudah sesuai semoga setiap tahunnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terima kasih telah menonton!